Meski sibuk syuting, tapi pesinetron cilik Nizam tetap punya waktu untuk menemani adik perempuannya yang bernama Nazima. Nizam menemani adik ada daftar sekolah, bermain dan juga ke salon. Benarkah keceriwisan Nizam itu terkalahkan oleh ceriwisnya sang adik di rumah? Pemirsa inilah keakrapan yang tampak dari pemain sinetron cilik Nizam dan adik perempuannya yang bernama Nazima. Nizam yang kini sudah berusia 13 tahun, berencana mengantarkan Nazima sang adik untuk daftar sekolah TK. TK tersebut tak terlalu jauh dari rumah Nizam dan bahkan merupakan TK Nizam saat dulu. Yo, what's up guys? Yo, Mirsa. Jadi hari ini Nazima bakal daftar sekolah. Oke, Nazima, you wanna go to school today? Yes. You wanna go to school? Alright. Alright. Jadi Nazima itu sekarang udah 4 tahun, udah 4 years, jadi sekarang Nazima pengen daftar sekolah. Oke, itu bakal seru banget. Dan ada satu lagi nih, soalnya sekolah yang Nazima daftar itu bersejarah banget. Kenapa? Pokoknya kalian pengen tau, ikutin kita terus. Let's go, Nazima. Let's go. Selain daftar ke sekolah TK, Nizam juga ingin mengajak adiknya ke salon untuk potong rambut. Yo, pemirsa. Ketemu lagi sama Nizam. Jadi sama Nazima juga hari ini kita bakal cukur rambut. Gimana cukur rambutnya, Bibi? Kita bakal cut hair, kita bakal cukur rambut. Soalnya kan rambut Nazima ini udah panjang, kita kan poni, dia kan dipotong. Ya rambut aku juga udah kebak, kita bakal cepatkan kirinya dan ya kita akan coba. Nizam jadi prinses, Izam jadi bobo-boy. Wow, Nizam jadi bobo-boy, Nizam jadi prinses. Oke, kalau pengen tau kegiatan kita, ikutin aja terus, oke? Let's go. Nazima yang baru berusia 4 tahun itu cukup ceriwis mengimbangi kebawelan Nizam. Sama-sama suka bercelote tak membuat kakak beradik ini bertengkar. Justru mereka begitu kompak dan terlihat Nizam begitu sayang pada adiknya. Sesampainya di TK, Nizam pun berpesan supaya adiknya tidak takut untuk pergi ke sekolah. Kita udah sampai benar, jadi di sini Nizam kita bakal daftarin soalnya. Benar, Nizam sekolah di sini oke? Oke. Jangan takut oke? Oke. Belajar jadi yang pintar oke? Oke. Oke, yuk kita masuk oke? Oke. Ayo pemirsa, yuk kita langsung masuk aja. Oke pemirsa, tadi kita sudah daftar buat Nizam sekolah TK. Kan Nizam udah mau 4 tahun ini jadi harus sekolah kan? Di dalam. Ya udah di dalam, jadi sekarang kita langsung aja lihat ke ruang kelasnya Nazima. Oke, yuk ikutin kita. Ayo, let's go Nazima. Nizam dan Nazima pun sempat keliling ruangan. Menjajal berbagai permainan dan bertemu dengan guru-guru lama Nizam. Tapi udah gak ngompol kan? Masih pakai pempes? Masih. Masih. Oh, besok udah bisa dibuka ya? Kita udah gak pakai pempes lagi kalau udah sekolah. Kalau Nazima mau pipis bilang Bunda, Bunda aku mau pipis. Bisa? Cepet-cepetan. Iya, gak apa-apa harus cepet-cepetan. Bila aja bilang kalau di rumah, kalau di rumah, kalau cepetan. Oh, kalau di rumah. Selesai daftar sekolah, Nizam pun melanjutkan aktivitasnya bersama Nazima sang adik pergi ke sebuah salon anak untuk cukur rambut dan kerimbat. So, pemirsa itu sudah sampai. Oh, Nazima, ajima mau potong rambut model apa? Ya, princess. Model princess, yaudah yuk. Gak usah lama-lama. Langsung masuk aja. Ayo, ayo, let's go. Aku sih pengen potong modelnya sih yang klasik aja ya. Di TV sini aja rambutnya udah. Halo. Halo. Mengguntingnya? Iya, mau menggunting rambut Nazima. Dua orang, aku sama Nazima. Oke. Oke. Siapa dulu nih? Dede dulu, Toto-Toto? Nazima dulu. Oh, Nizamnya dulu. Nazima mau model apa? Princess. Mau model princess. So, Nazima mau main di mana? Mau di mobil, pak-pak horse, atau di motor? Mobil, pak-pak horse, atau di mobil? Dan seperti inilah tampilan baru Nizam serta Nazima setelah potong rambut. Oke, pemirsa, rambutnya udah dipotong ini model paling baru, undercut gitu ya kan? Iya kan? Oke, udah bagus rambutnya. Jadi sekarang, Nizam pengen dikrim, apa tadi? Krim bat dulu. Wow, puas banget. Kalian bisa lihat sendiri yang di rumah. Tadi sebelum dicukur. Sebelum dicukur. Sebelum dicukur. Haji mau udah dipotong, guys. Sebelum dicukur sama sesudah dicukur gimana itu? Tadi kan kebakan, guys. Sekarang udah bagus deh pokoknya. Lihat kebakan Nazima gimana? Kalau Nazima dipotong poninya. Tadi kan kalian bisa lihat sendiri, poninya tuh sampai segini dipotong di atas alisnya. Sama dirapisin belakangnya. Kalau aku sih di cepat kanan kiri, dan ini pun juga ditipisin. Jadi biar rapi aja gitu. Haji mau udah jadi princess, oi. Kekompakan adik kakak tentunya berawal dari rumah, dan di usia yang masih kecil. Mudah-mudahan Nizam dan Nazima tetap kompak dan terus saling menyayangi ya.